Dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sherly Coanda sempat dirawat, dibagi dua kemarin, Pak Beni dirawat di RSUD, kemudian Sherly dirawat di Puskesmas, karena banyak korban, bukan hanya mereka berdua banyak korban, sehingga harus dibagi. Memang kondisi Puskesmas dan RSUD sangat rehatin. Dan contohnya, misalnya Pak Beni Laos tidak ada oksigen di lokasi, padahal sangat dibutuhkan oksigen. Alat pacu jantung juga tidak tersedia di RSUD, sehingga sangat terbatas, sehingga juga mungkin salah satu menyebabkan fatalistik, sehingga meninggal dunia. Istrinya mengalami luka bakar, sudah diberikan pertolongan pertama tadi, waktu kami di Luwubanggai, langsung didatangkan tim dokter. Terima kasih kepada Bapak Bupati, tim dokter, baik juga dari Palu didatangkan, tim dari Polri, kemudian merawat satu jam sebelum kami bawa ke sini. Jadi luka bakar di kakinya terutama, juga pinggulnya kelihatannya sulit bergerak, mungkin akibat ledakan, kapalnya itu terpecah dua di depan. Untungnya Ibu Sherly ada di kamar depan, jadi langsung begitu terkuat bisa ditarik keluar. Pak Beni Laos kurang beruntung, karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos. Nah, jadi ketika itu terjadi, kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar, memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Tadi sih Ibu Sherly sendiri saat ini bisa diajak ucara, kesadaran? Ya, tadi di atas pesawat juga, saya berkomunikasi banyak dengan beliau, tidak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya urgent untuk di ini, beliau sudah punya kesadaran yang cukup, sudah lebih tenang, sudah bahkan bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh. Tapi concern beliau tentu adalah bagaimana ke depannya, tentu ada beberapa hal yang harus segera diputuskan, terutama juga dengan pilkada di Maluku Utara, satu, yang kedua juga tentunya beliau mempunyai 3 anak, harus membesarkan 3 anak, dengan tanpa ayah, itu juga beban di pikiran, tapi yang paling menyedihkan adalah meninggalnya suami, tercinta ayah, dan sahabat bagi mereka semua. Insya Allah, ketupi 3 di dalam. Saat ini terlihat asap dari api tinggi tinggi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.